Selamat menikmati. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu yaitu Terima Kasih Tuhan. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini kita katakan terima kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima Kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dan kami rasakan sepanjang hidup kami. Bapak hari ini kami datang bersama dengan keluarga kami untuk menyembah dan merenungkan firmanmu. Roh Kudus tolong mampukan kami untuk merasakan dan mengalami perjumpaan denganmu dan kiranya seluruh keberadaan dan tindakan kami berkenan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin. Bapak Ibu Saudara ayat yang mendasari perlindungan kita pada minggu ini terambil dari Masmur 128 ayat 5 sampai 6. Masmur 128 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara kita tentu ingin memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bicara tentang berkat Tuhan mungkin kita memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan berkat Tuhan berdasarkan materi atau berdasarkan keadaan tertentu. Tidak jarang kita mendapati diri kita atau orang lain mengklaim bahwa keluarga orang lain, keluarga kita diberkati oleh Tuhan karena sedang dalam keadaan yang berkelimpahan atau sedang dalam keadaan yang berkecukupan. Bisa pergi jalan-jalan, bisa kemana saja yang dia mau atau mungkin kita sering mengatakan bahwa keluarga saya diberkati oleh Tuhan karena semua anggota keluarga saya semua sehat-sehat, pekerjaan baik semua. Nah Bapak Ibu Saudara pengertian tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Namun pernahkah kita bertanya atau merenungkan bagaimana jika keadaan kita tidak baik-baik saja kita dalam keadaan yang kekurangan, makan seadanya, tidak bisa pergi jalan-jalan atau mungkin kita sedang mengalami kesakitan. Masihkah kita akan mengatakan bahwa keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu seringkali dalam keadaan yang tidak baik misalnya ada anggota keluarga kita yang terkena penyakit yang serius atau mungkin pekerjaan kita sedang mengalami kemerosotan, mendekati bangkrut, kita sulit untuk merasakan bahkan mengklaim bahwa Tuhan sedang memberkati keluarga saya. Atau mungkin kita akan bertanya apakah Tuhan saat ini memberkati keluarga saya? Seringkali kita mengukur berkat Tuhan berdasarkan apa yang kita alami bukan pada apa yang kita imani. Kita sering mengukur berkat Tuhan berdasarkan apa yang ia berikan bukan pada apa yang ia harapkan dalam keluarga kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Nah hidup takut akan Tuhan berarti hidup menurut jalannya, hidup menurut kehendaknya. Nah hidup takut akan Tuhan inilah yang Tuhan harapkan dan harus kita imani di dalam keluarga kita. Tentu ini tidak hanya berlaku pada satu anggota keluarga saja tetapi Tuhan mengendaki seluruh anggota keluarga kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Karakteristik keluarga yang hidup takut akan Tuhan ada tiga. Pertama ada suami yang taat dan setia pada firman Tuhan. Yang kedua ada istri yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga ada anak-anak yang kokoh imannya kepada Tuhan. Nah kenapa hal ini penting? Firman Tuhan katakan kepada setiap kita, setiap orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia dan akan diberkati. Berbahagia dan diberkati sebab keadaan keluarganya akan baik. Ia akan menyaksikan kebaikan Tuhan seumur hidupnya melalui kehidupan anak-anak cucu yang diberkati dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Bapak ibu saudara dalam momen ini mari kita mengambil waktu hening. Kita datang kepada Tuhan sambil kita mengevaluasi diri kita. Ada dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan reflektif untuk kita bisa sama-sama renungkan. Yang pertama mari mengevaluasi kehidupan keluarga kita. Sudahkah keluarga kita, sudahkah seluruh anggota keluarga kita hidup takut akan Tuhan? Yang kedua mari kita renungkan komitmen apa sih yang bisa kita ambil untuk kita bisa hidup takut akan Tuhan. Misalnya saja kita mau komitmen untuk setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah. Mari kita renungkan dan mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Ketika sudah saya mengajak kita Bapak ibu saudara untuk menaikkan satu pujian. Dan pujian ini mengatakan berkat bagi keluarga ku. Ketika Tuhan memberikan berkatnya maka disana ada damai sejahtera untuk setia. Ketika Tuhan memberikan berkatnya maka disana ada damai sejahtera untuk setia. Kiranya Tuhan berkatnya kurna di berkat. Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyinari Dengan wajahnya Memberi kasih karunia Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati Sekali lagi kita naikkan pujian ini Kiranya Tuhan berkenan Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluarga ku Apa yang Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyinari Dengan wajahnya Memberi kasih karunia Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara Mari kita bersama-sama akan berdoa Mari kita mengambil sikap doa Kita mau menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan Mari saat ini kita datang kepada Tuhan Berdoa, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan Karena sampai saat ini Tuhan masih menyatakan berkatnya di dalam kehidupan keluarga kita Mari kita ambil waktu, kita berdoa Amin Yang kedua mari kita berdoa Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hidup yang takut akan Tuhan Hidup yang terus dekat dan senantiasa mencari Tuhan Mari kita sama-sama kita ambil waktu kita berdoa Yang terakhir mari kita berdoa Kiranya Tuhan memakai keluarga kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita Untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk rekan kerja kita, untuk sahabat kita dan untuk banyak orang Biarlah keluarga kita senantiasa diberkati dan menjadi berkat untuk keluarga yang lain Mari kita ambil waktu kita berdoa Mari kita berdoa untuk doa Bapak di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena hari ini kami bisa memulai kembali mesbah keluarga Kami selalu rindu supaya keluarga kami bisa dekat dan menikmati persekutuan di dalam engkau Kami menyadari kami seringkali gagal hidup takut akan engkau Karena itu kami mohon belas kasihan dan pertolonganmu supaya kami dimampukan Untuk bisa komitmen dan konsisten di dalam melakukan mesbah keluarga Terima kasih Bapak dalam sorga Dengarkan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mucap syukur, amin